Buku Perennial Seller menciptakan dan memasarkan karya abadi yang terus dicari, karya Ryan Holiday Kerja pada tahap awal, konseptualisasi, motivasi, kesesuaian produk dengan pasar, dan eksekusi Cara terbaik untuk mengangkat tingkat pertumbuhan perusahaan adalah membuat produk yang begitu bermutu sehingga pembeli akan mulai merekomendasikannya pada teman-teman Kita harus mempunyai alasan dan tujuan dibalik hasil yang kita inginkan dan mengapa kita bersedia bekerja keras meraihnya Setiap pekerjaan harus dimulai dengan niat yang benar Jika kita ingin menciptakan sesuatu yang berpengaruh dan penting, hal paling minimal yang bisa dilakukan adalah harus memiliki dorongan yang sama kuatnya Kemauan mengorbankan sesuatu seperti waktu, kenyamanan, ruang, dan reputasi adalah inti dibalik semua karya yang hebat Proses kerja bertahun-tahun adalah permulaan menuju proses kerja berikutnya Bedanya, begitu sampai di garis finis, alih-alih selesai dengan perjuangan, justru kita memulai lagi proses selanjutnya Jika ada diri kita menganggap proses-proses itu tidak menyenangkan, mungkin ada baiknya kalau kamu berhenti sekarang juga Apabila satu-satunya hal yang kita pentingkan adalah uang dan menghasilkan uang dalam tempo secepat-cepatnya Karya abadi bukanlah jalur yang tepat untuk ditempuh Kesabaran dalam hal ini tidak hanya merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk mencipta Tapi juga sabar dalam arti memiliki pandangan jauh ke depan terhadap karya kita Seni tidak bisa diburu-buru, harus dibiarkan berproses dengan sendirinya Risiko yang dihadapi setiap pencipta adalah secara berlebihan memperhitungkan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya Kita juga harus membuka pikiran, bahkan sekadar mencoba membayangkan dunia 10 tahun dari sekarang Bekerja dengan pemikiran jangka panjang selalu lebih baik Biarkan tren dan kesukaan sesaat tetap menjadi milik mereka yang tidak menginginkan lebih dari kesuksesan sementara Suatu karya besar tidak datang begitu saja Sangat sedikit hal hebat yang tercipta dalam proses sekejap Jarang ada ide yang muncul sudah dalam keadaan yang matang Yang bisa kita lakukan adalah duduk dan menciptakan sesuatu Apa saja Kemudian biarkan proses berjalan dengan sendirinya Kalaupun ada yang dapat dikatakan ajaib dari proses kreatif Hal itu adalah fakta bahwa ide sekecil dan sekonyol apapun bisa menjadi sesuatu yang besar Asalkan kita menggarapnya dengan sungguh-sungguh Proses kreatif diciptakan melalui proses yang ia bangun sedikit demi sedikit Suatu ide perlu diuji terlebih dahulu sebelum ditindak lanjuti lebih jauh Caranya adalah menyamaikan minimal sebagian dari ide pada sekelompok halayak Dengarkan dulu tanggapan orang lain sebelum kita menerjunkan diri secara total Hampir pasti berbagai tanggapan kita dapatkan dalam proses kreatif Jika tidak berhati-hati, reaksi orang sekitar yang bermacam-macam bisa menguatkan atau justru meruntuhkan kepercayaan diri Untuk itu, kita terlebih dahulu tahu tujuan yang hendak kita capai melalui proses ini Agar kita bisa membedakan antara kritik membangun yang perlu kita ingat dan kritik yang sebaliknya kita abaikan Untuk dapat berhasil menemukan dan memanfaatkan celah pasar Kita harus bertanya dan menjawab pertanyaan Karya ini untuk siapa? Untuk setiap proyek, kita harus tahu persis apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan Kita juga harus tahu untuk siapa kita melakukannya Yang merupakan tujuan agar kita bisa berkata yang ini untuk mereka Dengan memiliki kejelasan dalam hal ini, kita pun bisa memfokuskan energi kreatif kita dengan cara yang khusus dan efektif Kecil kemungkinan kita mencapai target jika kita tidak tahu apa yang ingin kita raih Hindari potensi kesalahan ini dengan menyatakan dan mendefinisikan dengan jelas kaya layak yang spesifik saat kita menciptakan karya Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah Apa yang akan didapat orang-orang yang mengeluarkan uangnya untuk produk ini? Kita tidak bertujuan untuk beralih pada komersialisme murahan Tujuannya adalah mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman Yang membuat kita mendapat menjawab sesuatu yang kita buat adalah hal yang penting Bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh siapapun Suatu karya tidak akan menjadi kaya dengan detail jika dianggap selesai hanya satu kali pengerjaan Karya yang memiliki kedalaman yang kompleks dibangun dari ketekunan dan pengulangan Kita juga harus berpikir dengan detail artinya berfokus pada aspek-aspek terkecil dari pekerjaan kita dan mengeksekusinya dengan baik Abaikan yang dilakukan orang lain dan abaikan apa yang terjadi di sekitar kita Tidak ada kompetisi dan tidak ada acuan standar untuk dipenuhi Yang ada hanyalah berupaya melakukan sebaik mungkin Karya-karya abadi dibuat oleh orang-orang yang tidak kena lelah Orang-orang ini tidak akan menyerahkan manuskrip mereka begitu saja pada pihak ketiga Mereka akan melihat setiap proses produksi Sebelum meluncurkan sesuatu, kita perlu melakukan upaya keras untuk memoles, memperbaiki, dan yang terpenting memosisikan proyek itu agar apa yang kita kerjakan punya peluang untuk bicara pada halayak yang dituju Bisa jadi proses menyunting dan menyempurnakan butuh waktu yang sama lamanya dengan saat menulis itu sendiri Sangat mungkin bahwa tahap akhir justru berlangsung lebih lama ketimbang semua tahap yang sebelumnya telah kita lakukan Kita harus berupaya menyempurnakan hal yang sangat berarti bagi kita agar karya itu berarti bagi orang lain juga dan generasi selanjutnya Untuk membuat pasar mau memperbincangkan produk kita, kita harus membuat produk yang menjauh permasalahan sosial, sehingga konsumen mau menyembar luaskannya Selanjutnya, kita harus menemukan orang terpercaya yang bisa memberi masukan pada karya kita Sebagai pencipta, kita selalu terlibat terlalu jauh dengan proyek kita, bahkan kita sendiri sulit untuk melihat hasil kerja secara objektif Untuk menghasilkan sesuatu karya yang benar-benar luar biasa, kita harus mau menyerahkan diri dan karya kita pada proses mencari masukan Apakah dengan investor, eksekutif, atau editor Kita harus tetap rasional dan adil memandang hasil kerja kita sendiri, karena kita memiliki konflik kepentingan paling rumit Kitalah yang membuatnya Untuk menyeimbangkan konflik kepentingan, membuat kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang objektif Untuk mendapatkan masukan, kita harus berbesar hati Kita dituntut menekan dalam-dalam pendapat kita sendiri tentang proyek kita dan rasa sayang kita terhadap karya kita Tujuannya, agar kita tahu apa yang kita punya, sehingga tahu apa yang harus kita perbaiki Setelah proses kreatif selesai, tapi belum betul-betul tuntas Seorang pencipta harus melangkah mundur dan bertanya Baik, apa yang ingin saya buat di sini? Apakah saya sudah sampai pada titik itu? Apa yang perlu diubah dan diperbaiki agar saya berhasil mencapainya? Kita perlu tahu siapa kalayak yang dimaksud saat membuat konten Kamu harus tahu siapa yang kamu bidik Jika tidak, hasil karya kamu akan meleset Kita harus tahu target konsumen supaya kita bisa menyunting dan menyempurnakan kerja kita sampai betul-betul sempurna Dan target konsumen pun tidak tahan untuk tidak membelinya Ada tiga variabel yang menentukan keberhasilan Pemosisian, pengemasan, dan proposisi Pemosisian adalah tentang apa proyek kita dan untuk siapa Pengemasan adalah cara penyampaian dan penamaan Proposisi adalah promosi deskripsi proyek Setiap variabel saling terkait Pesaing kita bukan produk yang diluncurkan hari ini Melainkan produk-produk pendahulu Cara produk kita ditampilkan juga punya pengaruh sangat besar terhadap apakah produk kita dipilih atau diabaikan Misalnya, kita menilai buku dari sampulnya Karena itu adalah tujuan sampul buku Sampul buku dirancang sebedemikian rupa untuk menarik perhatian calon pembaca dan minat terhadap isi buku Pemosisian bukan hanya sekadar kata pada sebuah halaman Tetapi berarti melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan pasar Sehingga kita bisa menonjol dan menjadi menarik Memiliki tujuan dan misi yang jelas sangatlah penting Apapun misi itu harus dirumuskan dan dinyatakan Setelah memiliki misi yang jelas Ada satu langkah terakhir yang perlu dilakukan Yaitu kita harus meninggalkan semua misi lain Tidak mungkin kita membuat sesuatu yang tren Yang akan digemari selama periode waktu tertentu Kita harus mencurahkan sumber daya kita 100% terhadap satu proyek ini Selling out, istilah bagi orang yang dianggap menjadi komersial Adalah label yang ditakuti begitu banyak pekerja kreatif Hal ini tidak masuk akal Karena seolah-olah ada standar tunggal mengenai kredibilitas artistik dan definisi kalayak Yang menentukan kredibilitas adalah diri kita sendiri Tidak mungkin kita berharap akan sukses Jika kita tidak mau bekerja keras Bekorban dan membuat keputusan yang mendukung pencapaian sukses Kita harus siap menjalani tahap selanjutnya Yaitu pemasaran Ketika karya dipoles dan disesuaikan untuk halayak sasaran Kita mulai menghadapi peluncuran produk Produk akan berada di tengah publik dan dinilai Karya tidak akan disukai semua orang Ia malah akan dibenci oleh sebagian orang Pemasaran merujuk pada apapun yang berhasil menggayet dan mempertahankan pelanggan Inilah yang perlu kita lakukan setelah selesai membangun produk Yaitu menjual dan mempromosikannya kepada kalayak yang menurut kita cocok untuk produk itu Membuat orang lain menyukai produk kita tidaklah mudah Sangat keliru jika ada yang beranggapan bahwa ia tidak perlu bekerja keras untuk menjual karyanya Banyak orang yang bisa membuat karya yang baik Tapi tidak semua orang punya dedikasi membuat sesuatu dan menjadikannya berhasil Jadi, apabila suatu produk dikendaki bertahan selamanya di pasar Produk itu harus mengalami promosi mulut ke mulut yang sangat kuat Produk harus mendorong pembelinya sendiri Kita harus mendapatkan dukungan pelanggan-pelanggan pertama Tanpa mereka tidak akan ada orang lain Hal pertama yang perlu kita lakukan saat merencanakan peluncuran adalah Mendata sumber daya yang dimiliki Yang bisa dimanfaatkan untuk mengantarkan produk ke tangan konsumen Hal layak pertama juga penting Bagaimana cara kita pastikan mereka menyukai produk kita Salah satu cara terbaik membangun basis pembaca, penonton, pendengar, pengguna, dan pelanggan Sejak awal adalah memasang harga rendah dan mudah diakses dibandingkan hal-hal lain yang dibeli dan digunakan konsumen Pada prinsipnya, semakin mudah produk diakses, maka semakin mudah juga produk dipasarkan Kita cenderung berasumsi bahwa peran media sangat penting dalam keberhasilan seseorang Karena seringkali produk yang baik dan populer diliput oleh media Media memakan biaya yang sangat tinggi dalam bentuk waktu dan uang Mulailah dengan skala kecil, lalu berkembang sampai ke skala tertinggi Fungsi publisitas adalah membuat diri didengar walaupun hanya untuk beberapa putaran pemberitaan Dan membantu memicu promosi mulut ke mulut sebagai sarana yang paling dibutuhkan suatu produk untuk sukses Menggunakan media berbayar tidak seluruh cocok untuk semua proyek dengan berbagai alasan Alasan paling utama adalah dana yang tidak memadai Sebagian produk sukses bertahan nyaris tanpa iklan atau membayar toko untuk memasukkan produk Keberhasilan mereka bersifat organik dan didorong oleh promosi mulut ke mulut Iklan akan jauh lebih efektif ketika barang dan jasa yang diiklankan sudah punya kalayak Kita harus membangun basis penggemar sebelum dan setelah proyek Kita harus bisa berpikir dengan cara berbeda dibandingkan kebanyakan orang Platform adalah media sosial atau panggung tempat kita berdiri Platform juga adalah hal yang kita bangun dan tumbuhkan Tidak hanya melalui kerja kreatif Tetapi untuk kerja apapun bentuknya Hanya perlu seribu penggemar sejati untuk bisa bertahan hidup Dengan seribu penggemar ini yaitu orang yang akan membeli apapun dan segalanya yang kamu produksi Bisa dikatakan pendapatan kita akan terjamin Asalkan kita tidak berhenti untuk memproduksi karya-karya yang hebat Kita juga dapat menjalin hubungan dengan pembeli produk kita Sebelum kita membutuhkan bantuan mereka Membangun jejaring bukan hanya datang ke acara-acara networking dan membagikan kartu nama Membangun jejaring adalah membentuk, mengembangkan, dan menjaga hubungan yang nyata Hubungan dengan penggemar adalah hubungan yang paling penting Kepedulian pada penggemar bergantung pada diri kita sendiri dan platform yang kita bangun Berkarya adalah bentuk pemasaran Menciptakan karya merupakan teknik pemasaran yang paling efektif Membuat satu karya yang hebat tidaklah cukup Kita harus mencoba membuat banyak karya yang hebat Kita perlu membuktikan pada dunia dan pada diri sendiri bahwa kita bisa berkarya lagi dan lagi Proses pemasaran adalah proses yang selalu berjalan Tanggung jawab untuk mencari dan menjangkau penggemar baru yang tiada akhirnya Oleh sebab itu, orang sukses sering sekali berkolaborasi yang tujuannya adalah bertukar halayak Platform tidak terbangun sendiri, melainkan harus dibangun Jangan menunggu, bangunlah platform sekarang juga Sebelum produk abadi yang pertama diterbitkan Buatlah agar kita bisa menciptakan lebih dari satu produk Buatlah agar kita bisa membangun karir dan jangan hanya membayangkannya Demikian video ringkasan buku Perennial Seller Menciptakan dan memasarkan karya abadi yang terus dicari karya Ryan Holiday Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton